Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Vita Lestari Suradi Nah disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu gaya hidup halal Istilahnya adalah halal lifestyle Nah disini juga kita sebagai akademisi maupun sebagai masyarakat luas di murasi millennial Harus paham apa itu dikatakan dengan halal Nah ini kita giarkan dan kita kampanyekan apa itu dikatakan halal lifestyle Nah itu tentunya harus kita memiliki kesadaran dan pengetahuan Yuk semangat Halal itu apa sih? Cara bahasa halal itu artinya boleh Mengutip dari cendikewan muslim asal Inggris Abdul Hamid Evan mengatakan Produk halal merupakan sesuatu yang terpercaya Sebuah kehormatan dan tanggung jawab Jadi dapat disimpulkan halal adalah Segala objek ataupun kegiatan yang diperbolehkan Dalam pelaksanannya menurut syariat agama Islam Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar Terhadap perkembangan industri halal dan syariat Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim Semestinya kita sudah menggunakan produk halal Ayo gunakan produk halal dan dukung gerakan halal lifestyle Yang ini bisa dari kosmetika halal, obat halal, makanan dan minuman halal Pastinya yang sudah bersertifikat halal Yuk! Industri halal tidak hanya sekedar produk halal Melainkan sekarang telah berkembang menjadi gaya hidup halal atau halal lifestyle Pada masa pandemi COVID-19 ini Sering dipertanyakan tentang kehalalan vaksin dari COVID-19 Saat ini sertifikasi halal langsung ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Atau BPJPH di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia Bagi kalian yang ingin mengetahui Tentang sertifikasi halal Kalian bisa cek di halal.go.id Halal lifestyle adalah gaya hidup halal Yang diterapkan oleh orang muslim dalam mengonsumsi barang maupun jasa Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Di antaranya adalah Makanan dan minuman yang halal Busana muslim Produk keuangan syariah Parwisata halal Hingga obat-obatan dan kosmetik yang halal Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Maka ada penjamin dan kepastian hukum Tentang penjaminan produk halal Produk halal bertujuan memberikan Kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian Ketersediaannya produk halal bagi masyarakat Dalam mengonsumsi dan menggunakan produk Serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha Untuk memproduksi dan menjual produk halal Data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020 Melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat muslim di dunia Mencapai 2,2 triliun USD pada 2018 Dan diperkirakan akan terus tumbuh Mencapai 3,2 triliun USD pada tahun 2024 Dengan demikian Ada beberapa faktor Bagi kita penggemar halal lifestyle ini Mendapati bahwasannya Sesuatu yang halal dapat dipastikan baik Dan secara sederhana Sesuatu yang halal sudah pasti baik Bersih, nyaman, higienis dalam produk dan sehat tentunya Sekian dulu ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih nad menonton! Terima kasih telah menonton!